Intro Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada Teman-teman, kabar gembira dari lanjutan Babak ke-6, Olimpiade Catur Dunia yang diadakan di Chennai, India Dan tim Indonesia dari tim Nasputra dan tim Nasputri Catur Indonesia berhasil menang dengan sapu bersih di babak ke-6 ini Tim Nasputra menang 4-0 melawan tim dari Costa Rica Sementara tim Putri menang melawan Islandia dengan skor yang sama 4-0 Dan saya akan hadirkan analisa dari partai Iren Karisma Sukandar di papan 1 Berhadapan dengan pemain catur dari Islandia bergelar Women Grandmaster Tapi ada kejadian unik di sini teman-teman Bagaimana Iren bisa menang dengan teknik Salah satu teknik yang harus kalian tahu ketika bermain catur yaitu Discover Check Bagaimana kah teknik Discover Check? Langsung saja kita tonton partainya Dan jangan lupa untuk klik tombol Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan Putih memulai dengan langkah QDF3 Iren menjawab dengan QDF6 Putih C4, hitam E6 Putih B3, hitam D5 Kemudian putih gajah B2, hitam gajah E7 Dan putih E3 Hitam rokade pendek, putih D4 Hitam B6, putih gajah D3 Ini merupakan pembukaan Inggris guys Dalam variasi Agincourt Defense Dengan ciri khas B3 dan gajah B2 ini Apa langkah terbaik untuk merespon setelah putih memainkan gajah D3? Adalah dengan mengembangkan gajah terang ke petak B7 Dan yang kedua adalah dengan C5 Dan yang ketiga adalah kuda B ke petak D7 Iren pilih dengan gajah B7 Dan ini merupakan pilihan yang paling banyak dimainkan Putih rokade pendek Iren kuda B ke petak D7 Putih kuda C3 Iren langsung kuda ke petak E4 Menempatkan kudanya di petak yang sangat sentral Dan juga menghentikan kekuatan dari gajah terang putih Menekan pion H7 Putih lanjutkan dengan benteng C1, hitam F5 Kemudian putih kuda E2 ini ide yang sangat bagus Manuver dari kuda putih cukup berbahaya Dengan ide apa guys? Ya idenya adalah untuk memindahkan kuda ke petak F4 Mengincar pion E6 Dan kita juga bisa lihat ya bahwa putih disini mengontrol petak E5 Dari kuda petak F3 Dan dari gajah B2 ini Apa lanjutan yang harus dimainkan oleh catur andalan Indonesia Iren karisma sekandar? Ya setepat sekali adalah gajah ke petak D6 Merespon ide dari kuda ke petak F4 Putih mainkan kuda E5 Iren C5 Putih kuda makan kuda D7 Menteri makan kuda D7 Pion D makan C5 Dengan ide mengaktifkan gajah di petak B2 Hitam pion B makan C5 Gajah makan kuda E4 Pion F makan E4 Pion C makan D5 Pion E makan D5 Putih gajah A3 Hitam benteng A C8 Kuda ke petak C3 Ini momen krusial di langkah ke-18 Iren mainkan Raja H8 Guys Kalau kita lihat evaluasi di saat ini ya di posisi ini Bahwa putih memiliki keunggulan yang lumayan besar Ya tapi Di langkah berikutnya Bisakah kalian tebak Apa langkah blunder yang membuat putih Menyerah di langkah berikutnya Ini bergelar woman grandmaster ya Tapi ya ini pun bisa menimpas siapa saja Blunder yang cukup fatal dilakukan oleh putih dengan Melakukan jalan Kuda makan pion D5 Nah sekarang saya ajak teman-teman untuk menebak langkah terbaik untuk Hitam Ada apa sih guys dari kesalahan kuda makan pion D5 ini Apa yang salah? Apa akibat yang didapatkan oleh Hitam? Dari kesalahan putih ini Yes congratulations kalau kalian menemukan langkah gajah makan kuda D5 bang Dan putih menyerah Kenapa? Kalau dilanjutin menteri makan gajah Ada apa guys? Ya karena ada gajah makan H2 Ini teknik yang dinamakan dengan discover check Dimana gajah memakan pion H2 bunyi skak Dan mendapatkan keuntungan dari menteri makan D5 Menterinya hilang, lenyap Yap Cukup 18 langkah Iren memenangkan pertandingan ya Ya tepatnya 19 langkah setelah terjadi gajah makan D5 Nah pertanyaannya Kalau dalam posisi ini unggul Harusnya putih jalanin apa teman-teman? Ya kalau misalkan mau menekan pion D5 ya Mungkin putih bisa dengan menteri D2 disini Untuk menekan pion ini ya Tapi hitam akan melanjutkan dengan bentek F6 disini idenya Atau putih disini bisa melanjutkan dengan kuda ke petak A4 Menekan pion C5 Ini juga bagus ya Atau disini bisa memainkan langkah goberagan F3 Atau gajah B2 Atau kemana teman-teman? Tapi inilah yang terjadi Dan untungnya Kesalahan bukan orang Indonesia yang melakukan ya Bukan timnas catur Indonesia yang melakukan Tapi lawannya Dan mudah-mudahan keberuntungan ini selalu berpihak pada timnas catur Indonesia Di babak berikutnya Lusa guys Karena besok akan libur terlebih dahulu Dan belum ada pairingnya Karena belum ketika timnas menang Pairingnya belum diupdate Jadi nanti akan saya update di Youtube Short Inilah yang terjadi Sebuah kebanggaan melihat timnas catur Indonesia menang dengan sapu bersih Pantau terus perjuangan dari atlet catur Indonesia di Youtube RL Chess Dukung terus pecaturan Indonesia Dukung terus RL Chess Kita ngobrol di kolom komentar Catur Yes Indonesia Jaya Bosku Bisa-bisanya terjadi blunder seperti ini guys Blunder level apa nih harusnya nih Terima kasih